Hampir 10 tahun motor ini ada di tanah air. Sejarah sebagai motor pionir untuk segmen trail 150cc berhasil menunjang prestasi yang cukup baik. Namun dalam waktu 2 tahun terakhir ini, posisi sebagai motor trail terbaik saat ini mulai menjadi ajang kompetisi dalam memperebutkan posisi teratas. Dalam video kali ini, kita akan tes ride motor Kawasaki KLX 150 BF Extreme tahun 2019 dan akan memberikan first impression tentang motor ini. Kalau begitu, tonton ya sampai habis. Halo semuanya, balik lagi di Jodimotovlog HD. Oke, gimana kembar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, ya ini gue lagi naikin Kawasaki KLX 150. Mantap, motor trail nih. Jadi ini motor trail, pengen coba gue tes ride karena gue kebetulan dikasih pinjem. Untuk nyobain motor ini beberapa hari, kurang lebih ya satu minggu lebih lah. Sama Kawasaki dan ya karena juga teman-teman banyak yang request, bang cobain Kawasaki KLX dong gitu kan, CRF mulu gitu istilahnya. Nah akhirnya ini gue udah nyobain nih untuk memberikan informasi kepada kalian semua, first impressionnya gimana. So far sih gue nyobain motor ini tuh apa ya, sebenarnya nggak beda jauh ya. Tipikal motor trail segmen 150cc kurang lebih sama aja kayak misalnya posisi riding, ergonomi, dan seat hike gitu kan. Kurang lebih sama aja kayak CRF, CRF 150. Cuman yang membedakan motor ini tuh adalah ininya ya, instrumennya. Nah ini dia. Speedometer yang disematkan pada motor ini tuh masih menggunakan speedometer bertipe analog dan belum yang versi digital. Keterangannya sih juga standar banget ya. Ada indikator bensin, speedometer jelas, dan keterangan umum pada sepeda motor aja sih. Terus juga untuk instrumen stangnya juga ya standar ya. Seperti adanya tombol starter, tombol lampu send, kill switch, klakson, dan ada tuas cuknya pada area stang kiri motor. Video test ride kali ini cobanya di jalanan on-road dulu ya, di jalanan asfalt dulu ya. Nanti rencananya sih gue pengen nyobain video off-road pake motor ini juga rencananya. Cuman mungkin di video yang terpisah. Jadi ini hanya sebatas video first impression dan test ride pertama kali aja. Kayak rasanya gimana segala macem. Dan untuk informasi aja unit motor yang gue pake sekarang ini adalah KLX 150 tipe BF. Yang dimana sudah menggunakan suspensi upside down. Tapi livery yang ekstrim. Yang liverynya yang ekstrim itu berarti kalau nggak salah sih yang kasta tertingginya ya. Kalau dari tarikan, torsi, sama power, mungkin tipikal motor trail lagi ya balik lagi. Karena memang kalau motor trail itu torsi bawahnya tuh ngisi banget. Berasa enteng, gasnya enteng, tarikannya berasa enteng, ringan gitu. Terus kalau masalah power, apalagi untuk mencapai top speed, ya sebenarnya nggak ngincer ke top speed ya. Motor ini bukan didesain untuk seperti kayak cari top speed ya. Melainkan torsi yang besar untuk apa ya? Untuk melewati jalanan misalnya jalanan tanah, ya kan jalanan off-road itu kan medannya. Maksudnya terkadang itu tidak terduga gitu dan pastinya membutuhkan torsi yang cukup untuk melewati ring tangan tersebut. Tapi kalau cuma sekedar di jalanan asfal begini, gue rasa sih cukup dengan power yang dia miliki sama torsinya. Apalagi biasanya sih kalau motor-motor kayak trail seperti ini, cocok sih. Kayak misalnya dipakai stop and go. Cuman kendalanya adalah motor ini kan mempunyai seat hike yang cukup tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya tinggi kita yang pas-pasan, lumayan tuh. Lumayan kayak butuh adaptasi. Seperti kayak kalau gue kan agak jinjit ya naik motor ini. Tinggi gue kurang lebih 170 cm. Jadi lumayan butuh jinjit sih. Tapi ya kalau udah terbiasa mah enak-enak aja. Karena dia dibantu sama handling yang ringan. Handlingnya tuh ringan banget. Masalah suspensi, gue rasa apa ya. Karena ini kan tipikal motor trail. Dia ya cukup empuk. Tapi menurut gue ini lebih kaku, lebih stiff ketimbang kompetitornya ya. Kalau kompetitornya tuh berasa banget empuknya. Kalau ini sedikit lebih stiff. Mungkin untuk menjaga kestabilitas dari si motornya ya. Karena gue rasa selama ini motor ini memang cukup stabil ya untuk ukuran motor trail. Apalagi dipakai di jalan raya kayak gini. Sama satu lagi keunikan dari si motor ini tuh sebenernya ada pada tipe mesinnya ya. Jadi mesinnya masih karburator, belum injeksi. Dan karburator sendiri tuh sebenernya memang bisa dikontrol ya. Maksudnya orang-orang tuh kalau udah denger karburator itu pasti bisa dioprek-oprek lah istilahnya. Tanpa harus menggunakan komputer gitu. Kalau injeksi kan apa-apa udah serba komputer ya biasanya. Kalau ini tuh masih bisa ada tangan manusianya gitu untuk membuat settingan yang berbeda gitu. Ihi. Dan karena masih karburator itu jadi dia masih ada nih ada cuknya. Jadi kalau misalnya kalian manasin motornya itu. Kalau mesinnya masih dingin. Biasanya terkadang ketika kita udah starter motornya. Dia suka mati-mati sendiri gitu. Karena dia belum bisa memaintain dia punya RPM untuk memanasi mesinnya. Jadi inilah fungsi cuk ini gitu. Jadi biar memaintain mesinnya sampai panas. Baru kalau udah panas si cuk motornya ini tuh kita tarik lagi ke tempat semula gitu. Sebagian ada yang suka karburator, sebagian ada yang suka injeksi. Kalau bagi gue sebenernya mana yang lebih enak aja untuk dipakai sih. Jadi sebenernya kurang lebih sama aja ya. Banyak kok temen-temen trabas. Temen-temen yang gue kenal dia lebih prefernya motor karburator ketimbang injeksi. Tapi ya gue pake injeksi pun sebenernya juga fine-fine aja gitu. Jadi istilahnya masalah selera aja sih. Kalian lebih seriknya tuh di teknologi karburator yang bisa kalian oprek-oprek sendiri atau injeksi. Yang dimana sebenernya fine-fine juga. Tapi kalau misalnya ada apa-apa ya memang harus menggunakan komputer. Dan mungkin spare part on the dealnya. Kalau karburator biasanya lebih murah kan. Kalau injeksi dia biasanya relatif lebih mahal. Satu sih setelah gue pertama kali nyobain motor ini tuh sebenernya ada pada di getarannya. Bukan getaran mesinnya tapi getaran yang ada di area sang kemudi. Itu kalau misalnya kalian di kecepatan 40 sampai 60 km per jam itu udah mulai berasa tuh. Apalagi kalau udah di atas 60 ya. Wah itu berasa tuh getarannya. Tapi kayak getarannya tuh kayak getaran di apa ya. Berasa aja getarannya gitu. Jadi tangan tuh kalau misalnya udah kelar riding. Lumayan tuh agak gatel-gatel gimana gitu. Kalau kalian yang belum terbiasa. Cuman overall sih. Apa ya. Gue puas sih maksudnya. Dengan teknologi tahun 2015. Ini kan motor ini kan sebenernya. Masih keluaran yang versi 2015 sampai tahun ini gitu. Jadi belum ada perubahan. Yang bener-bener perubahan banget. Ya gue sih fine-fine aja ya sama motornya. Apalagi looksnya sih. Menurut gue looksnya ini lebih keren ya. Ketimbang kompetitor. Mungkin kalau looks selera ya. Sama liverynya juga keren banget. Gue sih bisa nampak. Cuman harus satu kaki. Motor trail tuh emang tinggi-tinggi banget. Tapi ya joknya ramping. Joknya masalah jok ya. Empuk atau enggak aja. Sebenernya sama aja sih. Kayak kompetitor. Jadi kalau kalian pakai lama tuh. Berasa tuh pegel ya. Narik. Motor ini tuh narik loh. Tapi gak tau ya kalau dipakai boncengan apakah senarik saat pakai motor ini sendirian. Nah jadi seperti itu aja sih. Untuk test ride pertama dan first impression tentang Kawasaki Kalextros 50 BF Extreme ini. Nah menurut kalian gimana nih tentang motor ini. Apakah keren? Bagus? Atau gimana? Kalian bisa tulis aja ya opini kalian tentang motor ini di kolom komentar di bawah. Dan ya paling segitu dulu untuk video test ride-nya. Semoga ada informasi yang berguna bagi kalian. Kalau begitu gue akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan oh iya. Sebelum gue akhirin. Apakah kalian suka dengan model video seperti ini? Kalau misalnya iya. Ya kalian bisa tulis komentarnya gimana. Nah ini gue bener-bener ngerancang banget videonya. Biar beda aja daripada video cuma sekedar test ride gitu-gitu doang. Jadi gue mau ada sesuatu yang unik dalam video gue. Jadi semoga kalian suka. Oke. Jadi gue akhirin. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace. Sampai ketemu di video berikutnya.